Beralih ke berita selanjutnya, saudara, meski sederhana, olahan tempe kedelai yang dibuat UMKM asal Gunung Kidul tidak bisa dipandang sebelah mata. Tempe yang satu ini menjadi salah satu oleh-oleh yang digemari masyarakat. Bahkan menjadi langganan Presiden RI dari era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Memulai usaha sejak 2017 dengan dibantu tiga karyawan, Kang Boni memulai memproduksi tempe di rumahnya di Padukuhan Balong Kalurahan Hargo Mulyo Kapanewon Gendang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Bermula dari memasarkan tempe ketatangga di sekitarnya, kini produk tempe Kang Boni sudah menjadi salah satu UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Ada beberapa variasi tempe yang dibuat Kang Boni, seperti tempe panjang dengan bungkus plastik, sasaran pasaran, para pedagang gorengan dan rumah makan, dan yang berbentuk papan untuk para pedagang sayur, serta yang eksklusif dibungkus daun untuk ibu-ibu rumah tangga. Tidak hanya masyarakat biasa, mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi salah satu pelanggan tempe Kang Boni. Produk rumahan ini juga digemari Presiden Joko Widodo. Pernah Pak Jokowi, Pak SBY, Sri Sultan, terus kemudian dua bupati, bubatinya sama Pak Kemar, yang memperolehkan kami adalah bubatin. Lalu itu ada kunjungan, terus Pak Camet kami, Pak Kemar itu yang membawakan semuanya itu. Karena dulu bubatin juga sering kunjungan-kunjungan ke baik nasional, maupun selalu olah-olahnya itu. Setiap hari produksi, tempe Kang Boni menghabiskan sebanyak 50 kg kedelai. Untuk meningkatkan pemasaran, selain pembelian secara langsung, Kang Boni juga melakukan penjualan menggunakan media sosial hingga produksinya dapat terjual hingga keluar daerah. Dari Gunung Kidul, Aditya Putra Tama melaporkan.